Pemirsa satu unit truk bermuatan minuman kemasan di Kabupaten Cianjur menabrak dua rumah dan bas selasa sore. Sebelumnya, truk menyalip sepeda motor dan menyerempet bas dari arah berlawanan. Bus kemudian oleng dan menabrak rumah. Tidak ada korban jauh dalam kejadian tersebut, sedangkan supir dan kernet bus terluka. Truk telonton bermuatan minuman kemasan yang melaju dari arah Cianjur menuju Cianjur, terguling usai menabrak dua rumah warga di jalan raya Cianjur, Sukabumi, di kampung Bangbayang, kecamatan Gekbrong, Cianjur, selasa sore. Selain menabrak rumah, truk sebelumnya menyerempet bus antarkotai yang sedang menyalip satu unit angkot dari arah berlawanan. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah selamat dari kecelakaan ini karena sedang berada di luar rumah. Sementara itu, supir dan kernet bus terluka dan dilarikan ke rumah sakit daerah Sukabumi. Menurut saksi mata, truk dari arah Sukabumi menuju Cianjur melaju dalam kecepatan sedang. Kondisi jalan yang menurun membuat truk tak terkendali saat menghindari bus dari arah berlawanan yang sedang menyalip. Truk kemudian oleng dan menyerempet bus antarkota jurusan Bandung-Sukabumi. Ya, soalnya itu maksakan dari tanjakan, maksakan nyali angkot, gak tau apa, itu kendaraan angkot. Kelihatan angkot saya juga itu... Akan ngeliatilah sih itu? Ya, pertama kali kan menabrak ini pohon. Pohon langsung oleng ke kanan sedikit, lurus lagi, masuk ini nih, parit nih, nabrak sedikit. Ban kiri ke atas, yang kanan mentok di sini, ini udah gak kuat, terbalik. Ban as itu lepas, roda depan. Itu truk kecepatan tinggi ya? Enggak, itu udah blongnya, apalah, udah gak kuat lagi, menahan. Untuk mengurangi banyak korban jiwa, truk menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya, kemudian menabrak rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kecelakaan ini juga membuat kemacetan panjang kendaraan dari arah Cianjur menuju Sukabumi dan arah sebaliknya. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.